Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Haidar Sutiawan dalam acara belajar bahasa Persia oke, kali ini dalam pelajaran kita kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengenal kalimat positif dan kalimat negatif dalam bahasa Persia atau dalam bahasa Persianya jumlien musbat wajumlien manfi karena kalau menurut saya kalimat positif dan negatif itu selalu ada di dalam bacaan baik itu buku, novel, pelajaran atau pelajaran filosofat, pelajaran tafsir, dan yang lainnya oke, mari kita bahas bersama-sama ya perhatikan kalimat di bawah ini misalnya saya adalah seorang mahasiswa saya bukan seorang mahasiswa mana menurut teman-teman yang ini itu ada kalimat positif dan mana yang kalimat negatif ya, yang pertama ini adalah saya adalah seorang mahasiswa adalah kalimat positif sedangkan saya bukan seorang mahasiswa itu adalah kalimat negatif oke, lalu lalu bagaimana kita menerjemahkan saya adalah seorang mahasiswa ke bahasa Persia oke, kita kita bahas bersama-sama saya adalah apa bahasa Persianya? man mahasiswa itu adalah donesju man donesju hastam masih ingat pelajaran yang telah kita bahas sebelumnya bahwa ketika man itu kalimat bantunya kata bantunya adalah mim di sini hastam man man donesju hastam man donesju hastam ini adalah bentuk kalimat positif lalu kita akan membuat kalimat negatif misalnya saya bukan seorang mahasiswa oke, bagaimana bentuk bahasa Persianya? saya kita tulis man mahasiswa itu donesju donesju nah, sekarang kita akan buat kalimat negatifnya negatif dalam bahasa Persia untuk kalimat jumlah semacam ini itu menggunakan nun jadi kayak gini man donesju misam nun di sini nun di sini adalah bentuk nistam ini adalah bentuk apa negatif jumlah negatif dalam bahasa Persia misalnya dan nun ini adalah tanda biasanya menjadi tanda bahwa dia itu negatif oke man donesju nistam ini artinya saya bukanlah bukan seorang mahasiswa tapi kalau hastam itu dia adalah bentuknya positif jadi saya adalah seorang mahasiswa misalnya man donesju hastam tapi kalau kita bukan mahasiswa man donesju nistam oke selanjutnya jafar jafar di sini adalah bentuk dari orang ketiga yaitu dia lalu bagaimana bahasa Persianya untuk jumlah positif untuk kalimat positif untuk orang ketiga kita tulis di sini jafar 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 donesju jafar as atau as jafar donesju as karena yaitu adalah sama dengan bentuk orang yang ketiga jafar di sini atau u jadi dia menggunakan as atau has bentuk positifnya seperti ini ya has dan as itu gak ada bedanya ya jadi teman-teman bisa menggunakan has atau as untuk bentuk yang ketiga oke sekarang kita akan apa membuat jumlah dalam bentuk negatif jafar 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 donesju 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 nist jafar bukan seorang mahasiswa jafar donesju nist oke jafar donesju nist nist di sini adalah bentuk penafian bahwa jafar bukanlah seorang mahasiswa oke dan nist ini perbedaan antara untuk apa untuk fail atau untuk subjek saya dan subjek u itu adalah menggunakan mim saya menggunakan mim dan jafar tidak menggunakan mim nist misalnya jafar donesju nist oke selanjutnya kita akan membuat untuk Zainab apakah misalnya ketika fail dan subjeknya berbentuk perempuan apakah berbeda atau tidak antara membuat kalimatnya oke kita perhatikan bersama-sama Zainab 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 donesju has atau as kita perhatikan di sini bahwa ketika apa fail dan subjeknya berbentuk perempuan itu juga tidak mengubah fiilnya ya mengubah kata kerja dan kata bantunya Zainab donesju has atau as oke ini adalah bentuk positifnya sedangkan bentuk negatifnya Zainab donesju 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 nis oke ini adalah bentuk negatif dari nyumlah bahwa Zainab bukanlah seorang mahasiswi jika diperhatikan teman-teman akan mendapatkan bahwa bentuk walaupun tidak seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab walaupun fail atau subjeknya seorang perempuan atau laki-laki maka akhirannya tetap sama as has nis dan apabila has apabila positif dan nis apabila negatif Zainab donesju ahas atau as Zainab adalah seorang mahasiswi Zainab donesju nis nis disini adalah bentuk negatif bahwa Zainab bukanlah seorang mahasiswi oke kita ulangi ya mengenal kalimat positif dan negatif dalam bahasa Persia oke misalnya saya adalah seorang mahasiswa saya itu adalah man man donesju hastam saya bukan seorang mahasiswa man donesju nis tam atau misalnya saya bukan saya adalah seorang guru man mu'alim hastam atau saya bukan seorang guru man mu'alim nis tam oke nis tam untuk man Jafar adalah seorang mahasiswa Jafar donesju has atau as Jafar bukanlah bukan seorang mahasiswa Jafar donesju nis Zainab adalah seorang mahasiswi Zainab donesju has atau Zainab donesju as Zainab bukan seorang mahasiswi Zainab donesju nis Zainab donesju nis sekian untuk pelajaran kita hari ini apabila ada kritik dan saran silahkan komen di bawah komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang dikira membutuhkan ingin belajar bahasa persia secara gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muafak Huda Hafiz Terima kasih.